Karena itu apabila diantara anda ada yang pulang ke rumah, ke kampung, bertemu sahabat-sahabat anda lalu tidak ditanya ilmu yang anda kuasai Maka anda termasuk golongan orang yang sia-sia Selain orang alim yang tidak pernah ditanya tentang ilmunya dan termasuk sia-sia itu Husman bin Afan Radialohuan juga menyampaikan sembilan hal lainnya Tentang hal yang sia-sia Yakni ilmu yang tidak diamalkan itu juga sia-sia Tarik kuliah filsafat lalu tidak mengajar filsafat itu sia-sia Tidak juga bisa menerapkan sudut pandang filsafat terhadap kehidupan berbangsa bernegara misalnya Itu sia-sia Hal lainnya yang juga harus diperhatikan dan termasuk dari hal yang sia-sia itu adalah Jika anda punya pendapat dan pendapat itu benar tapi tidak diterima Itu termasuk sia-sia Untuk apa anda punya pendapat yang benar jika pendapat itu tidak diterima siapapun Lanjut lagi dari masih dari Husman bin Afan yang menyampaikan bahwa Ada benda di rumah kita atau koleksi kita Yang disebut dengan senjata Biasanya para laki-laki punya senjata Senjatanya ini tidak pernah dipakai itu juga sesuatu yang sia-sia Tentu senjata berbeda dengan sekadar perkakas Golok perkakas berbeda dengan golok yang dipakai sebagai senjata Senjata biasanya disimpan khusus untuk perang Anda jangan bilang bahwa Kalau begitu saya punya belati, punya keris, punya panah harus dipakai untuk berperang Tentu mestinya memang begitu Tetapi kalau anda tidak mampu Sebaiknya hal-hal yang dimaksud Yang termasuk ke dalam golongan senjata itu Diserahkan kepada mereka yang akan menggunakannya untuk berperang Kalau tidak, sebaiknya anda tidak memoleksi senjata Kecuali anda mau senjata anda itu, koleksi anda itu Disebut sebagai hal yang sia-sia Tadi sudah empat ya Orang alim yang tidak ditanya tentang ilmunya Ilmu yang tidak diamalkan Pendapat yang benar tapi tidak diterima Senjata yang tidak pernah dipakai Yang kelima berarti sekarang Yakni masjid yang tidak dipakai untuk sholat di dalamnya Banyak sudah masih dibangun-bangun Mewah-mewah, besar-besaran Tidak pernah menghitung jumlah makmum yang akan sholat Karena tujuannya mungkin mendapatkan uang dari hibah Uang dari sumbangan, uang dari infak, dan lain-lain Maka dibuatlah proyek pembangunan masjid Sebelum diperbesar masjid itu Sebelum dibuat mewah Yang sholat subuhnya hanya empat Lalu dibuat mewah Tetap saja empat Bahkan ada juga yang menambah toa Setelah toa diatur oleh Menteri Agama Lalu malah ditambah lagi Seakan-akan menantang aturan itu Padahal Seratus toa dipasang di satu masjid Tidak akan menambah jumlah Makmumnya Kalau makmumnya pada mulanya empat Ya tetap akan empat saja Mau toanya satu Mau toanya dua Mau toanya seratus tiga puluh Beji juga tetap empat Pada kenyataannya Memang banyak sudah masjid Yang dipakai Tidak dipakai Untuk sholat di dalamnya Ya kalau masjidnya besar Yang sholatnya empat Pada dasarnya Masjid itu tidak dipakai Empat juga itu hanya subuh Maghrib lumayan ada enam Duhur dan asar Masjid itu seperti Museum yang Tidak dikunjungi Pengunjungnya Berikutnya yang keenam Yang sia-sia itu apa Mushaf Al-Quran Yang tidak dibaca Ada Al-Quran yang sudah berdebu Ada Al-Quran yang baru dibeli Tapi Juga sama Tidak dibaca Itu termasuk Hal yang sia-sia Menurut Usman Bin Afan Yang ketujuhnya Harta yang Tidak pernah Diinfakan Kalau Anda punya harta Mengumpul-mumpulkannya Disimpan begitu saja Sampai sekamar penuh Serumah penuh Segarasi penuh Dan tidak diinfakan Itu adalah harta yang sia-sia Hal lainnya Yang keberapa Kedelapan Yakni Kuda yang tidak dikendarai Tentu Kita di Indonesia kan Tidak berkuda Ada yang berkuda Tapi sedikit saja Karena itu kuda Sama dengan kendaraan Kita punya motor Kita punya mobil Kalau tidak digunakan Tidak dikendarai Itu adalah Hal yang sia-sia Terus bagaimana Kalau Anda punya Kelebihan motor Dan tidak pernah dipakai Menurut saya Sebaiknya Disumbangkan Untuk Kebaikan Anda punya mobil lebih Dan yang lebihnya Tidak dipakai Sebaiknya Disumbangkan Untuk umat Misalnya Untuk ambulan Yang membawa korban Musibah covid Misalnya Atau Untuk Warga Anda sendiri Yang selanjutnya Ilmu tentang zuhud Di hari Orang yang masih Mencintai Kesenangan dunia Ya Hari ini adalah Hari Orang-orang Masih mencintai Kesenangan dunia Lalu Anda punya Ilmu tentang zuhud Dan ilmu itu Tidak berguna Sama sekarang Untuk apa Anda punya ilmu Tentang zuhud Punya teori-teori Tentang zuhud Tapi kemudian Tidak pernah Bermakna Bagi kehidupan Hari ini Tentu itu juga Hal yang sia-sia Yang terakhir Tadi saya sebut Sepuluh Yang sia-sia itu Adalah umur panjang Yang tidak Dipergunakan Untuk mempersiapkan Kehidupan Akhirat Esensi umur Adalah Wahana kita Untuk Bersiap-siap Menyongsong Kehidupan Akhirat Amani Shaykhana Allahu Rabbi Rahammu Rabb Bersiap-siap Bersiap-siap